Dan juga ke depan nanti akan menjadi tren penggunaan energi hijau. Di sini juga sampai saat ini 100 persen sudah menggunakan energi hijau, 100 persen. Nanti kalau ini sudah dimulai, dinyatakan mulai, semua kendaraannya juga harus kendaraan listrik. Kemarin pagi saya cek di Ibu Kota Nusantara berapa air quality indeksnya, 6, hanya 6. Ada kendaraannya belum listrik, kalau kendaraannya listrik mungkin menjadi 0. Kemarin kita cek Singapura 53. Maksimal itu 50, daerah yang baik dan sehat maksimal itu hanya 50. Tapi kota-kota kita utamanya di Jawa sudah semuanya di atas 100. Ini yang harus juga dicermati oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur. Dan untuk menangani itu juga membutuhkan uang yang tidak sedikit. Menteri Kesehatan menyampaikan pada saya tanah udara yang tidak baik hingga espa di Jabodetabek itu menghabiskan hampir 10 triliun rupiah. Uang yang tidak sedikit kita pakai untuk menangani kesehatan karena adanya penyakit pernafasan yang kita dapat dari polusi udara yang terjadi di buah kota. Mulai harus dipikirkan bagaimana membuat transportasi masal yang berbasis energi hijau, listrik, tok gas, dan lain-lainnya. Jakarta sekarang sudah ada MRT, sudah ada LRT, kita cepat semuanya itu untuk mengurangi. Tetapi juga masih kira-kira air quality indeksnya Jakarta 190-200, dan maksimal hanya 50. Hati-hati kota-kota yang sudah mulai macet, kota-kota yang mulai padat, yang berkaitan dengan polusi. Larinya nanti utamanya yang anak-anak yang masih bayi di penyakit pernafasan. Jadi saya sarankan, kalau mau menyiapkan desain transportasi masal, itu ada yang mau kita pakai di sini, meskipun juga belum kita putuskan, yaitu autonomous rail transit. Kalau MRT itu per kilometer, dulu waktu kita mulai, saya masih Gubernur, kita mulai itu biayanya, anggaranya per satu kilo, supaya semuanya tahu, per satu kilometer itu 1,1 triliun rupiah. Ada Gubernur atau Bupati Wali Kota yang tanggup membangun MRT, tunjuk jari, balik, hati-hati. Itungannya hati-hati, mungkin bisa membangunnya, tapi operasionalnya juga tidak kecil. APBD-nya siap, karena kalau apapun yang namanya MRT, yang namanya LRT, yang namanya kereta cepat, semuanya itu rugi. Artinya harus ada PSO, APBD harus siap untuk meng-cover biaya operasional. Saya berikan contoh, MRT Jakarta, itu setiap tahun keluar Rp800 miliar untuk penuh itu, untuk menutup biaya MRT. Betul Pak Iru, Rp800 ya? Dan hitungan saya, kira-kira kalau semua jalur nanti selesai, kira-kira APBD harus keluar patrayun. Tapi, yang Bapak-Ibu harus tahu, kalau nggak ada MRT, nggak ada LRT, nggak ada kereta cepat, itu kita kehilangan setiap tahun, karena kemacetan itu Rp65 triliun. Kalau jabut di tabek mungkin sudah di atas Rp100 triliun. Pilih mana? Pilih diberikan MRT, LRT, atau kereta cepat, atau uangnya hilang, karena kemacetan setiap tahun lebih dari Rp100 triliun. Semua kota, utamanya, itu harus ngitung, mulai ngitung ini. Kalau yang ini, otonomus re-transit, Ini memang lebih murah, karena tanpa rel, kayak magnet. Per unitnya, ini untuk tiga gerbong, harganya kurang lebih Rp74 miliar. Kalau tadi, MRT Rp1,1 triliun, saya lupa, MRT itu Rp1,1 triliun saat saya gubernur, yang sekarang sudah Rp2,3 triliun. 10 tahun naiknya langsung dua kali, Rp2,3 triliun. LRT yang kita bangun untuk Bekasi, Kejibugur, itu per kilometernya Rp700 miliar. Kereta cepat itu per kilonya Rp780 miliar. Kayak apa? Karena saya tiap hari ke lapangan. Selalu yang saya tanyakan, standar per kilometer itu berapa? Ini, jadi sekali, satu unit untuk tiga gerbong itu Rp74 miliar. Operasional per bulan Rp500 juta. Di kota-kota yang mulai macet, saya kira tidak hanya, saya melihat tidak hanya di Jawa saja, di luar Jawa pun sekarang sudah mulai macet, macet, macet. Ini mulai yang harus dipikirkan transportasi masalahnya apa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.